Jokowi Dodo di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK guna memenuhi undangan dari pimpinan KPK. Di KPK, Jokowi menggelar rapat tertutup bersama Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja. Tujuan pertemuan ini adalah untuk membahas pemberantasan korupsi di jajaran Pemprov DKI Jakarta. Namun Jokowi menolak jika kemitraan dengan KPK ini dinilai sebagai bentuk untuk menindak lanjuti segala kasus korupsi dan penyelewengan anggaran yang terjadi pada periode sebelumnya. Pokoknya saya ingin memperbaiki, ingin membenahi DKI, ya kan? Saya ingin melihat masa depan, lah. Saya ingin melihat ke depan, gitu. Jadi kalau saya didorong-dorong ke situ, saya nggak mau. Pasca pertemuan ini, KPK berjanji akan segera melakukan aksi nyata dalam proses pemberantasan korupsi di Pemprov DKI Jakarta. Salah satunya, jangan melakukan pengawasan pembuatan dan penyusunan APBD DKI Jakarta. Itu kesempatan kami bahwa memang banyak mekanisme pembuatan APBD yang memang perlu diperbaiki. Di mana tekanannya adalah pada bagaimana faktisasi publik, bagaimana kontrol publik, bagaimana para jenis itu berlangsung, sehingga mengurangi potensi untuk korupsi. Jumlah APBD Jakarta yang mencapai 138 triliun rupiah memang bisa menjadi lahan empuk bagi para koruptor, sehingga pengawasan dan penindakan tegas oleh aparat penegak hukum harus dilakukan. Edo Eka Rizki, Nika Karolina, Jakarta.